Keponakan Bunuh Paman Karena Sakit Hati Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Motif dari kasus pembunuhan oleh keponakan terhadap pamannya sendiri di Desa Sambaka, Tungke Cematan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah akhirnya terungkap Dari hasil pemeriksaan penyidik Satres Krimpol Res Katingan diketahui bahwa pelaku berinisial MCNA Tega menghabisi nyawa pamannya sendiri, Muhammad Anang Saiful karena merasa sakit hati dan dikucilkan Kaset Res Krimpol Res Katingan, Ibtu Adi Herianto mengatakan dari pengakuan pelaku selain dikucilkan korban juga beberapa kali berkata kasar kepada pelaku sehingga pelaku berpikiran negatif dan Tega menghabisi korban saat sedang tidur di ruang tamu Menurut Adi Herianto, pelaku adalah keponakan korban yang memang baru dijemput oleh korban dari Pulau Jawa Sekitar dua bulan yang lalu untuk membantu pekerjaan korban berdagang bakso di desa Sambakatung Kronologis kejadian saat korban sedang tidur di depan TV langsung digorok oleh pelaku sehingga tidak sempat melakukan perlawanan Seusai membunuh pamannya, pelaku kabur dan sembunyi di pinggir sungai namun akhirnya ditemukan oleh aparat kepolisian dan warga setempat Untuk sementara, pelaku dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Dari Kasongan, Aris Munandar, Tabengan TV, melaporkan